Karena dia ingin bercokol di Asia sini, dia ingin punya food hold di Asia sini, makanya dia pakai Papua sebagai sarana untuk bisa mengadu kebakitan. Benny Wanda seorang warga negara Inggris yang berasal dari Papua, Indonesia, telah melakukan deklarasi kemerdekaan dirinya dan pengikutnya sesama pelarian politik dan kriminal yang tinggal di Inggris, pada tanggal 1 Desember 2020 di suatu tempat yang sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Dikutip dari CNN News. Benny Wanda dalam deklarasinya juga telah menyatakan diri sebagai presiden sementara negara Papua Barat, yang terletak di salah satu provinsi negara Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogapwilan III, Kolonel CZTIGN Surias Tawa memastikan saat ini situasi dan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua Kondusif. Deklarasi Benny Wanda sama sekali tidak mempengaruhi situasi kamtid mas di Papua. Surias Tawa menambahkan, biarlah menjadi urusan penegak hukum, karena sudah mengarah pelanggaran Undang-Undang Makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polawi Setiono, di Kantor Barus Krim Polri, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020, mengatakan, pernyataan Benny Wanda mengenai pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat tersebut, adalah sebagai bentuk upaya provokasi dan propaganda. Keberadaan dan status keluarga negaraan Benny Wanda tidak mempunyai kompetensi untuk mengumumkan deklarasi kemerdekaan. Sementara itu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPN-PBO-PM, melalui jurubicaranya, Sabi Sambom pada hari Rabu, 2 Desember 2020, menyatakan secara resmi, Mosi tidak percaya kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wanda. Kena deklarasi kemerdekaan Papua Barat sekaligus pernyataan Benny Wanda sebagai presiden sementara Papua Barat. Benny Wanda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat, dan juga Benny itu bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia. TPN-PBO-PM tidak akan berkompromi dengan Benny atas deklarasi tersebut, kata Sabi Sambom. Terima kasih telah menonton!